Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game PKXD Oke temen di video kali ini ini ya ada beberapa temen-temen ya di DM di Instagram yang menanyakan Bang kok di tempat aku harga sepatu SNK RS sama sandalnya itu kok harganya beda Bang harganya kok 80 dan 60 Bang kok di Abang harganya 5 dan 20 nah itu ya temennya itu aku dapetin di Instagram namanya itu DM kalian dan aku bacain satu-satu temennya Oke deh gini aja aku akan coba jelasin tapi aku akan baca dulu ya komentar dari kalian ya yang ada di YouTube ya nah nih kita baca ya yang pertama ini nih 0.45 itu yang tanda api di pojok kiri menandakan item baru limited dan diskon Bang harga asli sepatu 80 game harga asli sendal 60 game Bang menurutku lebih worth it sepatu Bang Oh ya Bang arti dari nama SNK KRS itu artinya the sneakers eh the snackers snacker sama dengan sepatu Oh ya 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 oke Terima kasih ya sudah ngasih informasinya ya terus ada lagi dari komentar YouTube kalian itu adalah Bang sepatu dan sandalnya punya aku mahal Bang harga aslinya sepatu 80 games harga aslinya sandal 60 games jadi itu diskon nah terus ada lagi nih Bang punya aku kok sepatunya 80 games terus sandalnya 60 games nggak jadi dibeli deh Nah gitu ya temennya Nah jadi aku akan jelaskan kronologinya temennya Kenapa kok aku bisa dapat harganya diskonan yaitu bisa dapat 5 games untuk sandal dan juga 20 games untuk sepatu ya Nah ini bermula pada saat ada yang DM juga jadi ingat ya temennya aku dapat informasi game PKXD yang update terbaru dari PKXD itu selalu dari DM Instagram temen-temen ya jadi yang sudah follow Instagram ku selalu aktif dan aku terima kasih banget sudah memberitahu ya apapun sekecil apapun informasi dari PKXD nah ini aku dapat informasi itu sekitar subuh temennya subuh sekitar bukan subuh juga sih dini hari jam 1 apa jam 2 gitu ya temennya jam 1 apa jam 2 pagi gitu ya Nah aku dapat informasi dari Kairo ya Kairo de naruto namanya nah dia bilang akan kurang pilihnya screenshotnya disini Bang sepatu yang dispoiler udah bisa dibeli dengan harga 5 dan 20 games ya terus ada gambar emot batu nah terus aku langsung bales jam 3 kalau nggak salah jam 3 dini hari itu kubilang Oke Kairo terima kasih informasinya ya Nah jadi aku dapat informasi itu dari kalian nah pada saat aku mendapatkan informasi dari Kairo dan aku baru lihat dan aku baru baca di jam segitu aku langsung login ke dalam game PKXD dan aku lihat ternyata itu bener temennya dijual lah sepatu dengan harga 5 eh 20 games dan sendal itu 5 games temennya ya Nah jadi buat temen-temen yang mungkin kebagiannya itu diskonnya hilang ya mohon maaf temen-temen ya karena aku dapatnya di sesuai di video ya dan aku record itu sekitar jam 3 pagi ya Nah terus aku uploadnya jam 5 pagi makanya aku selalu upload pagi itu kenapa karena aku selalu dapat informasi informasi yang menarik dari temen-temen dan harus segera aku bagikan ke kalian biar enggak telat biar kalian bisa buka dulu game bekasinya dan keren ambil siapa tahu hal-hal seperti ini terjadi kayak diskon yang ini gitu kan bagi teman-teman yang mungkin lihat sepatunya bagus dan pengen belikan akhirnya nggak jadi beli karena diskonnya sudah hilang gitu ya tapi di sini ada juga kok komentar dari temen-temen yang ada di YouTube ya nih aku ambil satu aku aja yang aku pin ya kalau nggak salah kupin di YouTube tuh kayak gini nih bagi bocah yang nanya bangku harga sepatunya 60-80 itu karena ada diskonnya kalau sekarang mah dah hilang Nah itu terima kasih temennya tapi ya tapi di sini aku mau tegaskan kali lagi temennya eh kalau diskon ya seingatku atau perasaanku sih namanya diskon aku enggak tahu ya kalau di pkxd ya aku enggak tahu di pkxd maksudku kalau ada diskon di barang-barang di game itu biasanya hitungannya itu satu hari menya hitungannya satu hari ya tapi kalau di pkxd ini kalau kalian melihat aku record aku rekaman itu aku login jam 2 subuh ya dan aku selesai record atau selesai rekaman itu jam tigaan dan aku upload videonya jam 5 sore eh jam jam 5 sore jam 5 sore jam 5 pagi temennya jadi aku rasa sih dengan rentan waktu yang cepet ya serang waktu tiga jam kalau sampai diskonannya hilang itu menurut aku unik sih ya berarti misalnya gini aja deh kalau misalnya ada informasi lagi aku akan upload ya jam 3 jam 4 subuh biar temen-temen siapa tahu ada yang yang login sepatu ada yang masih belum tidur bisa main ya tapi aku enggak tega temennya kalau upload jam segitu aku standar itu upload jam 5 pagi karena aku bangun sendiri tuh jam 4 ya aku sendiri bangun jam 4 ya terus paling lambat aku bangun jam 6 pagi namanya makanya aku selalu misalnya kalau ada informasi ter-up-to-date tentang pkxd ataupun xd-runner ataupun nanti xdrp stumble guys dan playtogether aku pasti akan upload di pagi harinya karena kenapa itu biar aku ingin memberitahu informasi ter-up-to-date ke temen-temen yang mungkin sudah subscribe channel ku dan juga sudah nyalakan notif loncengnya ya meskipun aku jarang eh apa namanya bukan jarang sih enggak pernah live atau apa ya tapi aku bagiku prinsip ya bagi temen-temen sudah subscribe aku akan berikan informasi-informasi yang menarik gitu ya lebih cepat lebih baik itu ya tentunya akurat ya enggak sembarangan ya dan aku kasih informasi itu selalu itu informasi yang memang buat temen-temen itu sangat penting ya makanya aku kalau misal upload pagi itu berarti informasi sangat penting tapi kalau misal aku uploadnya jam 10 jam 2 jam 4 itu berarti informasinya enggak terlalu penting lah tapi bisa menjadikan konten dan aku bisa memberikan informasi ke temen-temen juga gitu ya jadi ya mohon maaf ya buat temen-temen yang mungkin eh nggak dapet harga sepatunya 20 games dan harga sandali 5 games ya mohon maaf temennya jadi ya mau gimana lagi aku juga kaget ya di DM kalian tiba-tiba Abang harganya 60 dan 80 Bang kok bisa gitu Bang kok dia Bang 20 dan 5 yaitu kronologinya kayak gitu ya jadi aku login di jam 2 dini hari terus aku selesai rekaman tuh jam 3 ya dan aku upload jam 5 ya ya lucu aja sih kok bisa ya kok diskonya cepet banget habis ya mah makanya aku udah bilang juga waktu di video itu kok ada gambar apiku ada gambar timflame dan itu sudah kalian jelaskan tadi di komentar kalian ya di YouTube bahwa itu adalah flash sale kayaknya atau diskon yang cepet gitu hilangnya jadi ya mohon maaf temennya jadi ini tuh kasusnya sama kayak ini ya tapi kalau yang ini kasusnya book ya itu dimana aku pernah kasih informasi eh apa namanya harga apa itu ya yang PKS di jual nih yang burger ya inget nggak temen-temen yang burger sama yang familia PK itu kan dijual dengan harga satu games ya kalau nggak salah Nah itu kan aku informasikan cepet ke temen-temen tapi langsung kalian respon Bang nggak ada Bang harganya ini kembali normal nah kayak gitu eh gitu cuman kalau yang itu memang diakui sebuah ya tapi kalau ini enggak buksi ini memang Wow flash sale diskon yang menurut aku sangat-sangat cepet sangat-sangat ya gimana ya enggak ada hitungan hari itu termenya seharusnya sih kalau namanya flash sale atau diskon satu harian lah ya biar teman-teman bisa menikmati diskon tersebut ya kalau misalnya ini diskonnya jam malam-subuh ya mungkin memang di Brazil sore atau malam ya tapi kan kalau kita yang main di beda negara ya ya kocak gaming aja gitu kalau misalnya harga diskon flash sale itu subuh-subuh gitu dimana banyak pemain yang mungkin ada yang gak aktif mungkin ada juga sebagian yang aktif dah yang untung yang bagian pemen-pemen yang aktif yang pada saat aku login kemarin nah yang gak aktif ya repot gitu loh namanya jadi ya mohon maaf ya namanya tapi kalau misalnya ditanya Bang barangnya ini worth it nggak Bang kalau aku sih barangnya yang worth itu kalian beli sepatu itu udah aku jelaskan di video yang tadi yang kemarin ya eh yang terbarusan aku update ya jam 5 pagi aku jujur lebih suka sepatunya keren ya tapi kalau kalian memang ada games lebih kan sekarang harganya 60 dengan 80 tuh ya udah kalian bisa beli keduanya kalau memang kalian Sultan dan banyak tabungan games tapi kalau kalian nggak punya game sama sekali yaudahlah tahan-tahan aja ya tahan-tahan aja tapi sekarang di sini itu sudah ada misi pekanan yang bisa kalian peroleh ya ini misi pekanan terbaru jadi teman-teman bisa selesaikan misi dan bisa mendapatkan games tambahan games ya dan aku ingat rasanya kemarin tuh sepatu dan sandal tuh harganya 14 hari kalau nggak salah 14 harian jadi masih sempet lah teman-teman buat ngumpul-ngumpulin games dari misi pekanan ya sama dengan misi harian aku rasa bisa lah 50 games aja kok satu 14 hari kan masih bisa lah kalian kumpul ya tapi kalau kalian memang pingin niat beli sepatunya tapi kalau kalian pingin sandalnya it's oke lah ya jadi seperti itu aja temennya penjelasanku dan ya sedikit klarifikasi sedikit lah ya bahwa ya ya aku dapatnya segitu temen-temen ya ini sepatunya nih ya terus ini sandalnya ya kalau kalian melihat itu detailnya ada di video game baru upload jam 5 pagi tadi temen tinggal cek yang baru gabung di video ini yang baru subrek juga ya coba cek aja di video yang sebelumnya kalau kalian melihat harganya itu berubah ya 5 dan 20 games gitu ya Wah ada wildah Halo Halo Nah itu ya wildah namanya hahaha Oke deh temen-temen ya mungkin sampai disini aja videonya ya kalau misalnya ada tambahan dan komentar temen-temen silahkan di komentar ya dan sekali lagi mohon maaf kalau temen-temen pas buka handphone itu harganya berbeda ya mohon maaf ya itu bukan kesalahanku tapi ya aku juga kaget jujur aku kaget juga ya tapi aku mohon maaf lah ya Oke temen-temen mungkin sampai disini videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan aja di komentar dan kalau videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih